Liverpool berhasil memaksa gelar Liga Inggris ditentukan di pekan terakhir. Mereka kini butuh bantuan tangan-tangan lain untuk menutup musim dengan trofi. Kini nasib The Reds ditentukan Stephen Gerrard bersama Aston Villa. Dini hari tadi, Liverpool mencatatkan comeback saat bertandang ke markas Southampton. Gol-gol dari Takumi Minamino dan Joel Matip, membalas gol cepat Southampton yang dibikin Nathan Redman. Kemenangan ini memastikan penentuan gelar Liga Inggris ditentukan pada pekan terakhir. Pasalnya tim asuhan Jurgen Klopp masih menempel Manchester City di puncak klasemen dengan selisih 1 poin. Bisa sampai ke titik ini, dirasa Liverpool sudah merupakan pencapaian besar, terlepas hasil akhirnya nanti. Sebab mereka sempat kehilangan banyak poin setelah hasil-hasil mengecewakan di periode pergantian tahun lalu. Kami benar-benar mulai bangkit pada Januari dan mengerahkan segala upaya. Pada Januari lalu, kalau Anda bilang persaingan ini akan berjalan sampai laga terakhir, kami akan menerimanya. Kami tertinggal cukup jauh saat itu, sekitar 10 poin. Final Piala Liga Inggris memberikan kami dorongan untuk melewati batas, ucap Henderson. Meski demikian, untuk bisa menyalip Manchester City di tikungan terakhir dan merebut gelar, niscaya jadi hasil impian Liverpool. Apalagi mereka sudah mengantongi dua trofi lainnya, seperti Piala Liga Inggris dan Piala FA, serta menatap final Liga Champions. Selanjutnya, Liverpool akan menghadapi Wolverhampton Wanderer pada partai terakhir dengan misi menang. Di saat yang sama, Henderson dan kawan-kawan akan berharap Aston Villa bisa membendung Manchester City. Sebagai catatan, Aston Villa ditukangi Stephen Gerrard, yang merupakan legenda Liverpool. Sementara di squad mereka ada dua mantan pemain Liverpool, seperti Countinho dan Danny Ings. Sulit untuk fokus ke pertandingan. Kami sudah belajar dari pengalaman. Kami akan berfokus pada apa yang perlu kami lakukan dan semoga Villa membantu kami. Terima kasih telah menonton!